Kepada banyak cerita yang seringkali dijumpai di masyarakat misalnya Keris itu bisa berdiri Kenapa keris itu bisa berdiri? Jadi, tadi saya menerangkan tentang tingkatan empu Dari Panglamos, kemudian ada Juru Cule, ada Panjak, kemudian Juru Sepit, Sokabat dan Empu Bisa salah disebut sebagai seorang Sokabat? Itu harus bisa membuat keris itu seimbang Nah, keseimbangan dari sebuah keris itu harus bisa berdiri Nah, berdirinya sebuah keris yang disebut kerisnya perangkat Jadi, harus di atas warangkanya, harus ada hulunya, harus ada bilahnya Kalau itu berdiri di warangka yang lain, namanya selingkuh Harus selaras, makanya keris itu mengajarkan kesetiaan Keris itu mengajarkan keseimbangan Bahwa keseimbangan dari sebuah keris itu secara fisik memang berdiri di atas sarung dengan hulunya Baik ujungnya di bawah ataupun ujungnya di atas Tetapi esensinya adalah membangun keselarasan tadi Bahwa warangka itu adalah ruang hidup kita Warangka adalah pasangan kita Warangka adalah istri kita, misalnya seperti itu Sedangkan hulu adalah diri kita Sedangkan bilah adalah roh, jiwa, dan motivasi hidup kita Nah, ketika itu semuanya sudah diselaraskan, bisa berdiri dengan baik Ya, kalau fisiknya saja bisa berdiri, ya bagaimana kita memiliki daya upaya mendirikan nilai-nilai ada di dalamnya Nah, di sisi yang lain juga, Pak Seseorang yang dapat mendirikan keris, pasti pikirannya sedang tenang Pasti fisiknya juga dalam posisi yang relax Karena salah satu mendirikan keris atau bilah keris dengan hulu di atas warangka itu juga menunjukkan bagaimana seseorang itu tenang dan tidak tenang Oleh karena itu, ada satu cerita Di Jawa itu, ada seorang kesatria yang mau berangkat perang Bapak, saya minta doa restunya, saya mau berangkat perang Eh, anakku, saya akan merestuimu Kau menang atau kalah bukan sesuatu yang penting Tapi sebelum kau berangkat, maka dirikanlah kerismu Nah, si kesatria itu mencabut kerisnya, kemudian didirikan di atas meja Nah, ketika berulang kali itu rubuh, si Bapak mengatakan Bagaimana kamu akan menang berperang? Bagaimana kamu memiliki niatan keberanian yang total? Ketika keseimbangan dalam dirimu saja tidak muncul Bagaimana keseimbangan dirimu itu bisa mengomando pasukanmu yang besar? Memperjuangkan cita-citamu yang besar? Wong kamu mendirikan keris saja tidak bisa Nah, disitulah satu tolak ukur bahwa ada satu ajaran Ketika kita bisa mendirikan keris itu secara fisik di atas warangka Berarti kita ada keseimbangan pikiran kita, Pak Nah, sehingga nanti kalau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain Tentunya kita sudah berimbang, gitu Kita sudah, apa namanya, selaras, begitu Jadi, keris bisa berdiri itu Satu, memang aspek keseimbangan secara fisik Kedua, juga digunakan untuk mengukur seseorang itu secara psikologi Itu sedang tenang atau tidak Nah, sedangkan secara simbolik, ya mendirikan nilai-nilai keris tadi Jadi, intinya adalah keseimbangan Dan artinya juga secara material Dia juga harus menjadi karya atau memang yang seimbang Ya, betul Yang melakukan upaya mendirikan keris juga sedang seimbang Ya, betul, Pak Sehingga kalau keris itu tidak seimbang Dalam satu perangkat kerisnya itu Disebut barangkangka ambrah-ambrah Wujudannya kaya keris Anangnya orang iso disebut keris Iku orang luih aci katimbang barangka ambrah-ambrah Artinya Benda yang satu perangkat itu tidak bisa diberdirikan Sebagaimana bentuk keris Itu hanya wujudnya saja, Pak Bentuknya seperti keris Tapi tidak berharga seperti benda kerajinan lainnya Nah, inilah yang perlu kita tanamkan kepada seniman-seniman kita Kepada para pengrajin kita Setidaknya lah kerisnya itu selaras Nah, lalu yang lain itu Kalau kita lihat dan dengar juga cerita Supaya ini tidak orang menjadi mudah salah paham Keris itu Di waktu-waktu tertentu Katanya mengalami pergerakan Apa namanya Geludakan Geludakan, kotra-kotra gitu Yang saya sendiri belum pernah menyaksikan itu sama sekali gitu ya Nah, itu bagaimana Mas Basuki meresponnya? Jadi secara fisik Seorang Jawa itu Dulu bahkan diterangkan dalam tulisannya Raffles History of Java Menerangkan bahwa orang Jawa, laki-laki Jawa itu Minimum memiliki tiga keris Keris dari orang tuanya Keris dari mertuanya Dan kerisnya sendiri Nah, keris itu selalu disimpan dalam satu ruang Yang disebut dengan istilah gendogo Kalau tidak memiliki gendogo biasanya ditempatkan di almari Nah, pada umumnya Almari tempat keris itu tempatnya terbatas Ukurannya relatif tidak begitu besar ya Pak ya Hampir pres saja dengan kerisnya Lemari zaman dulu ya Ya Jadi pres saja dengan ukuran kerisnya begitu Nah, keris yang jumlahnya cukup banyak tadi Ditempatkan di tempat tersebut Nah, kita ada dua musim Pak Ada musim panas dan musim dingin Nah, proses Pemuaian dari sebuah keris Karena sarung atau warangka ini Biasanya terbuat dari kayu Bilahnya terbuat dari besi Sehingga tingkat pemuaian ketika Beradaptasi terhadap suhu alam Itu berbeda-beda Nah, seringkali Menjelang musim kemarau Atau di tengah musim kemarau Dan menjelang musim penghujan Dan di tengah musim penghujan Biasanya ada suara Pak Ada geludak Begitu Kenapa? Di tengah musim kemarau Panas yang begitu menyengat Kayu menjadi longgar Pak Besi pada umumnya akan keluar Nah, karena satu dok Pak Nah, kalau jumlahnya tiga Rak dok 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 Orangnya punya geludakan Kan gitu Pak Nah, kalau jumlahnya lebih banyak lagi ya Semakin geludakan lagi Pak Dan ini biasanya Pada satu proses pemuaian yang cukup tinggi Oleh karena itu Kalau kita mendengar suara Geludakan pada sebuah keris Dilihat saja Pak Dapat dipastikan Biasanya bilahnya keluar Nah, sebaliknya Pak Pada musim penghujan Biasanya dia akan menyusut Nah, pada proses menyusut tadi Bilah yang keluar tadi Misalnya satu sampai dua senti Ketarik lagi Pak Masuk ke dalam Nah, otomatis ada pergerakan Pak Dok lagi Pak Nah, ketika itu terjadi beberapa kali Nyebutnya geludakan Kan gitu Pak Nah, ini secara fisik sebetulnya Karena perbedaan bahan logam Dengan bahan kayu dan lain sebagainya Jadi bukan karena digerakan oleh jin ya Bukan Nah, di sisi yang lain juga Pak Biasanya Keris itu kan dikasih minyak-minyak yang wangi Pak Betul Nah, minyak yang wangi itu Itu bisa dicek Pak Karena saya juga pernah melakukan penelitian Saya beri kamera dan sebagainya Biasanya banyak tikus yang lewat situ Pak Nah, orientasinya saya tidak tahu Karena dia terpancing bau dan sebagainya Dia biasanya tidak makan di kerisnya Dia tidak masuk di dalam kotak kendaga kerisnya Tapi biasanya dia akan bersikipatan di situ Nah, itu juga seringkali menimbulkan bunyi Pak Bunyi geludak-geludak dan sebagainya Kadang suara cit-cit dan sebagainya Nah, itu sebenarnya suara tikus Nah, kadang-kadang dianggap sebagai suara keris Tapi di sisi yang lain Memang ada juga Pak Itu saya pernah juga merekam Saya pernah menjumpai Dan itu menurut saya sangat logis Keris ini dibuat dengan cara dilipat-lipat Pak Dilipat-lipat Nah, dalam proses pelipatan terus menerus ini Ada dua pola Di dalam memberikan satu puja mantra Ada yang disampaikan secara langsung Diverbalkan Ada yang di dalam hati Pak Nah, ketika proses pelipatan ini terus menerus Misalnya seseorang menyampaikan Selamat, selamat, selamat Ini kan termampatkan Pak Dalam lapisan-lapisan pamor atau besi tersebut Nah, seringkali Pak Itu biasanya memang Kalau di Jawa Itu menjelang bulan suruh Itu biasanya Ada juga Pak Keris itu seperti muncul suara tadi Ya, selamat, selamat, selamat Itu sesuai dengan suara Si empu yang mendoakan itu Dan menurut saya Itu karena termampatkan suara tersebut Dalam lapisan-lapisan kerisnya Kayak direkam Kayak direkam Tapi biasanya hanya satu atau dua kata Pak Dan umumnya adalah berupa doa Jadi kalau lebih dari itu Nah, itu biasanya cerita yang dilebih-lebihkan Begitu Nah, termasuk bahu Pak Ketika keris ini selesai dibuat Itu ada tahap yang namanya nyepuh Nyepuh itu adalah dipanasi Pada kisaran suhu 700-800 derajat Di ujungnya di sini Pak Kemudian dimasukkan kepada cairan Nah, cairan itu bisa berupa minyak-minyak yang berbau harum Ataupun cairan-cairan misalnya dari darah dan sebagainya Sehingga seringkali keris itu berbau harum Atau berbau anjir darah Ya, itu bergantung dari bahan yang digunakan Jadi tidak ada yang kaitannya dengan jin Pak Ini sangat fisis sebetulnya Dan ini bisa diuji lab Begitu Jadi, kalau minyak keris itu Ada berapa macam itu bau-bauannya Jadi, minyak keris itu esensinya harus tigo Pak Tigo itu telon Telon itu telu Nah, gitu Artinya adalah mencerminkan simbol tiga unsur Pak Jadi, dunia nyata, dunia goib, dunia tengah Fisik, non-fisik, perantara Dunia bawah, dunia tengah, dunia atas Harus tiga Oleh karena itu biasanya dicampur melati, kenanga Atau mungkin cendana Dan lain sebagainya Boleh kita mencampur dari semua unsur minyak yang ada Tapi intinya adalah tiga Secara aspek simbolik telon tadi Pak Keseimbangan dari tiga unsur Secara fisik Pak Minyak cendana itu kental sekali Minyak melati itu encer sekali Nah, sehingga Kenapa harus tiga ini? Untuk bisa mendapatkan tingkat kekentalan Atau kecairan dari minyak tadi Karena kalau terlalu kental Justru menyerap debu Pak Jadi mudah kotor Kalau terlalu encer Nanti mudah terserap kepada sarung Sehingga nanti jamuran Dan lain sebagainya Lembab ya? Ya Jadi penggunaan minyak tadi Selain aspek fisik Juga ada aspek nilai-nilai simbolik Dan yang paling dominan biasanya adalah cendana Kemudian melati Dan kenanga Pak Itu yang paling dominan di dalam dunia perkerisan Nah, ada juga di ranah sekarang Itu biasanya menggunakan minyak misik Dan lain sebagainya Nah, kapan dilakukannya? Biasanya pas peton kita Pak Atau di hari-hari yang dianggap sakral Misalnya Jumat Kliwon Selosok Kliwon Dan sebagainya Kenapa diminyai? Ya, perawatan Pak Di sisi yang lain tadi Juga menanamkan nilai-nilai yang ada di dalamnya Termasuk Pak Kenapa diasapi? Dikutuki pakai kemenyan Setelah diminyai Ada kemenyan Dibakar Kemudian ada asapnya Kemudian keris ditaruh di atasnya Diasapin begini Pak ya Itu bagi yang tidak tahu kan Karena Oh, itu menyerap makanan dari jinnya Sehingga bisa menikmati secara mendalam Sebetulnya tidak Pak Ketika kita oles dengan minyak Ini kan basah sekali Pak Iya Kalau langsung masuk di warangka Nanti menjamur Pak Atau paling tidak Politur atau Finishing dari warangka yang Awalnya mengkilat menjadi Redup gitu Nah, diasapi disini Tujuannya adalah Meresapkan minyak-minyak itu pada Pori-pori yang ada di dalam besinya Nah, di sisi yang lain Pak Asap itu kan banyak mengandung unsur lilin ya Pak ya Jadi, ketika diasapi itu juga menjadi bagian dari coating Pak Agar tidak mudah berkara Jadi, bukan berarti ini ada jinnya Pak Biar diangetin nanti Oh, ini makanannya lebih nikmat Bukan Sangat fisik sebetulnya Pak Nah, di sisi yang lain secara simbolik Ketika kita itu berdoa Pada saat meminyak ikaris ini Motivasi kita tertanamkan dengan baik Dipanasi Artinya adalah Menyegarkan kembali motivasi dan semangat kita Seringkali kan ada juga yang melihat keris ini sebagai benda yang sirik gitu ya Yang mempersekutukan Tuhan dan sebagainya Saya kira ini perlu ada satu penjelasan ya Karena bagaimana mungkin Wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia saja Mereka pada umumnya adalah Wali yang mempromosikan Bahkan menggunakan, memakai keris gitu Nah, secara historis gimana itu artinya Hubungan antara keris ini dengan Para wali yang menyebarkan agama Islam Berabad-abad yang lalu Jadi sebetulnya keris dalam konteks agama Itu tidak hanya pada era Islam Pak Betul, sebelumnya kan Awal mulanya Hindu, Buddha Semuanya juga Mungkin sebelumnya Ya, itu juga justru keberadakannya Menabalkan nilai-nilai keagamaan Nah, pada era Islam Keris ini karena Lebih pada satu penanamkan koridor Makna nilai yang bersifat simbolik Pada era Islam Oleh para wali Oleh para tokoh Dan para pemimpin kita pada masa itu Juga menyesuaikan kepada pola-pola agama Islam Pak Oleh karena itu Pada awal mulanya Warangkanya yang identik dengan misalnya Gayaman Kemudian ada kekandikan Yang identik dengan simbol-simbol agama Hindu Simbol-simbol agama Buddha Ketika kemudian orang Muslim juga mengenakan keris Kemudian dirubah Pak Bentuk warangkanya mencerminkan tentang konsep Islam Misalnya Wulan Tumanga Itu sangat populer di Minangkabo Kemudian di Jawa dikenal dengan istilah warangkatanggalan Seperti bulan Sabit Bulan Sabit Ya, kemudian Awal mulanya yang berupa banyak bentuk gayaman Dan simbol-simbol tentang prauroh Berubah Pak menjadi warangkaladrang Ini lebih naik Ini lebih melengkung Beberapa penelitian menyebutkan Ini juga salah satu jadi setilir dari tulisan Allah misalnya Kemudian juga terpatrikan Pak Adanya ornamentik misalnya pahatan ayat-ayat suci dan lain sebagainya Yang ada pada sebuah keris Kemudian ketika era Islam berkembang di Nusantara ini Memperlakukan keris bagi umat Hindu Tumbuk landep Pak 210 hari Nah bagi orang Muslim sudah berubah Pak Pada era misalnya maulud di Cirebon Dan suruh Suruh, Muharram untuk tahun baru Islam Misalnya begitu Demikian juga penggunaannya Pak Jadi keris hadir dalam upacara-upacara Yang lebih mengagungkan pada nilai-nilai keagamaan Yang memang mencerminkan ke Islam Jadi pada saat misalnya Masyarakat Jawa itu mau ke tempat yang kotor Tidak boleh mengenakan keris Pak Karena keris menabalkan nilai-nilai Islam Demikian juga Di dalam satu upacara-upacara keagamaan Keris juga seringkali hadir disitu Nah di sisi yang lain Tokoh-tokoh agama Islam pada masa itu Misalnya era Kasultanan Demak Keris sudah digubah Pak Bentuk warangkanya menjadi latrang Ada wulantu manggal dan sebagainya Kemudian hulu kerisnya Yang pada umumnya berbentuk figuratif Berubah menjadi nunggak semi Nunggak semi itu simbol dari roh manusia Yang selantiasa hidupnya abadi Makanya tunggak semi Artinya selantiasa tumbuh, berkembang Kemudian Doa-doanya pun juga demikian Pak Oleh karena itu di dalam konteks pembuatan keris Pada awal mulanya misalnya Menyebut tentang konsepnya adalah Kiblat papat kalimau pancer Yang identik dengan nawasange Berubah Pak Kiblat papat limau pancer itu Mencerminkan tentang konsep-konsep Ajaran Islam Sehingga disana diajarkan bagaimana Misalnya sirih Pak Sirih awal mulanya berupa sirih Dirubah Pak Menjadi daun halang-halang Dijauhkan dari halangan Misalnya awal mulanya itu ada tembako Juga ada seringkali Dirubah dengan konsep-konsep Yang kaitannya dengan ajaran Islam Rajahnya juga sama Pak Rajah-raja yang identik dengan Urub-urub Jawa Itu juga banyak yang dirubah pada Urub-urub Islam misalnya Nah di sisi yang lain Juga di dalam tata-tata Cara pembuatan keris Khususnya di Jawa Dan khususnya adalah penganut agama Islam Itu biasanya diambil pada saat Bulan Purnama Dan metong kelahirannya Sedangkan kalau agama Hindu Itu kan biasanya dijatuhkan pada saat Pukulan depak Jadi agak berbeda Nah disinilah sebetulnya Keris menjadi bagian dari Siar-siar agama Islam Oleh karena itu Semua wali sangal Itu memiliki keris Pak Diponegoro memiliki keris Sentat Alibasah memiliki keris Sultan-sultan di Jawa Selalu wujudnya sebuah keris Begitu Bahkan di luar Jawa juga Di luar Jawa juga sama Tuhuku Umar juga memiliki keris Apa namanya Tuhuku Imam Bonjol juga dengan kerisnya Dan sebagainya Nah artinya adalah Ketika niatan awal Keris itu lahir Dalam konteks-konteks agama Pada era Islam pun Juga menyesuaikan Dengan umat Islam Nah oleh karena itu Kita menengarai Pak Keris itu mudah Kalau bagi orang Muslim Ya pakaiannya ladrang Atau wulantumangga Pak Nah bagi orang Hindu Ya biasanya kekandikan Batun poh Yang mana misalnya Ini kan kekandikan Pak Konsep tentang Sendata kapak Dewa-dewa Hindu Kemudian Misalnya kalau sudah Jurikan seperti ini Ya konsepnya sudah Kayak Islam Pak Dipakai oleh Saudara-saudara kita Di Madura misalnya Demikian juga Ketika kita melihat Dari saudara kita Di Sulawesi Pak Ya Ini ada patah tiga Dan ada bentuk Perahu pinisi Nah kalau ini di Mohon maaf Di bentuk pola Seperti ini secara utuh Ini juga ada yang mengatakan Ini dari setilir tulisan Sin Atau Allah misalnya Jadi ada pesan-pesan Yang terpatri Di dalam keris itu Yang juga memang Menyesuaikan dengan Ajaran-ajaran agama Islam Kalau boleh tahu Wali Songo itu Keris-keris yang digunakan Atau agemannya Pegangannya apa saja Jadi contoh misalnya Pak Keris yang dimiliki Dan dikenakan oleh Sonan Kalijaga Adalah keris sepang Dan artefak tersebut Sampai hari ini Itu masih tersimpan Dengan baik Di Makam beliau Di Kadilangu Kemudian Sonan Gerisik Yang sangat terkenal Dengan kerisnya Kalamunyeng Misalnya Kemudian Sonan Kudus Kalau tidak salah Itu sangat terkenal Dengan kerisnya Pulanggeni Misalnya Jadi semua sonan Memiliki keris Pak Sonan Gunung Jati Sonan Gunung Jati Saya tidak hafal Satu persatu Tapi kalau tidak salah Tilamupih Pak Tilamupih Kemudian Sonan-sonan dan tokoh-tokoh yang lain itu Memang sangat kental Saya pernah Satu hari Ke Kasepuhan Cirebon Dan disitu juga Disimpan Keris-keris Lombak Sunan Gunung Jati Bahkan dari Sunan Kalijago juga Yang dibawa ke sana Artinya Hampir semua Wali-wali Yang menyebarkan Islam Di Tanah Jawa Dan juga di Nusantara Itu pada umumnya juga Mempunyai keris ya Ya betul Pak Di Bapak Lombok Cukup menarik Jadi Ketika Sonan Prapen itu Ditugaskan oleh Sonan Kudus Eh maaf Sonan Gresik Untuk melakukan Invasi ke Lombok Juga Memuliakan keris-keris Yang ada di sana Pak Jadi artinya Diposisikan sebagai Keris itu dihormati Tidak semata-mata Kemudian diperlakukan Tidak baik gitu Ya yang tadi Mas Basuki Katakan di Sumatera Ya di Sumatera juga Misalnya Hampir semua keris Padri Waktu Perang Padri Ya Tuanku Imam Bonjol Dan pasukannya kan ada di sana Ada di Belanda ya Kita pernah Berkunjung ke Belanda Waktu itu bersama Almarhum Putoto Brojo di Ninggrat Brojo di Ninggrat Bahkan kita juga melihat Keris-keris bersejarah Yang jarang dipajang Atau dipamerkan Di Museum Volken Kunde Di Leiden Waktu itu Ada keris Puputan Bali Yang dipakai Raja-Raja Bali Ada keris Diponegoro Termasuk Nogosiluman Tuku Umar Tuku Umar Tuku Umar Kalau tidak salah Waktu itu dipajang Betul Ada kerisnya Tuanku Imam Bonjol Dan pasukan-pasukan Padri Juga ada di sana Jadi Artinya Para pejuang Pahlawan Yang melawan Kolonialisme Belanda Itu rata-rata mempunyai keris Dan mereka itu Islam yang taat Betul Termasuk Sultan Hasanuddin Sultan Hasanuddin Rumpalaka Itu kental dengan kerisnya Sultan Agung Hanyokrokusumo Kan Haji juga Dan Ada satu peristiwa sejarah Yang kaitannya dengan Islam Itu yang sangat mendasar Pak Tentang Bagaimana keris bertransformasi Tentang ajaran-ajaran Islam Itu lahirnya yang namanya Keris Kanjengkiyairapal Oh Kanjengkiyairapal Keris Kanjengkiyairapal itu Setelah diteliti Ternyata Itu adalah Tulisan Allah Pak Yang berjajar pada Bilah kerisnya Jadi dipahatkan secara tinatah Di situ Kemudian juga dalam keris tersebut Ada kalimat sahaja Misalnya Jadi pada era Kasultanan Demak Keris memang juga Menjadi salah satu Sarana bagaimana Siar agama Islam itu Dilakukan Ini termasuk yang kita lihat Di Volken Kunde ya Yang salah satu putran Putran ya Yang ditinatah emas Betul Karena yang ada di Volken Kunde itu Dibuat pada era Pbk 10 Pak Itu dibuat dengan Apa namanya Sangat indah Sangat indah Dengan Apa namanya Kalimat sahadat Dan tulisan Allah Pak Itu yang dibuat Demikian indah Tetapi kalau Kanjeng Kiai Rapal Itu dibuat pada era Kasultanan Demak Pak Dan konon ceritanya Itu dibuat oleh Empu Supo Dan disini juga ada Satu cerita Itu dapat dilihat Di Bapak Tanah Jawi Dan juga di dalam Sojarah Empu Itu sangat gamblang Diterangkan ketika Ada empu-empu dari Tuban Itu yang Kemudian diajak oleh Sonan Kalijaga itu Ke Demak Nah salah satunya adalah Ki Suratman Kemudian ditugaskan Menjadi seorang muazzin Oleh karena itu Kerisnya terkenal Kemudian menjadi Keris Modin Karena lidah orang Jawa Pak Jadi ini punya siapa Empu Kimudin Empu Kimudin itu karena Empu Suratman Ketika dibawa ke Demak Karena suaranya lantang Keras begitu Ditugaskan menjadi seorang muazzin Nah itu waktu Ini Mas Basuki Kita pernah ziarah Ke makam Sonan Kalijaga Dikadilanggu Dikadilanggu Sebelum kita sampai Di makam Sonan Kalijaga Di sebelah kanan itu Makam Empu Supo Empu Supo dan Jokosupo Jokosuro Jokosuro dan keturunannya Kalau tidak salah Itu artinya Memang mereka ada Kedekatan dulunya Betul Bahkan di dalam Bapak Tanah Jawi Pak Dan Bapak Pengging Diterangkan ketika Empu Supo Itu sukses Membuat keris Yang sangat bagus Atas titah Prabu Brawijaya Yang diarahkan Oleh Sonan Kalijaga Yaitu keris kancing Kiyopooro Atau kancing Kiyai Sang Kelat itu Kemudian dinikahkan Dengan adik Sonan Kalijaga Nah adik Sonan Kalijaga itu Memiliki Mohon maaf Pak Kalau di era sekarang itu Rahimnya itu Memiliki asam yang sangat tinggi Makanya dikenal Dengan istilah Roro Upas Jadi diperkirakan Kalau tidak orang yang sangat Mumpuni Yang menikahinya Pasti akan mati muda Nah oleh Empu Supo Kemudian disembuhkan Menjadi istrinya Istri Empu Supo Itulah adik Dari Sonan Kalijaga Jadi ini adik ipar Ya adik ipar Nah disitulah Yang kemudian Terbangun satu kedekatan Dan inilah yang kemudian Kenapa Karya-karya Empu Supo Itu Begitu luar biasa Karena mendapatkan Daya dukung Kraton Pak Mendapatkan rekomendasi Para Kiai Begitu Sehingga karya-karyanya Sangat bermutu Empu-Empu itu juga Mempunyai Apa Tirakatan Upaya untuk mencapai Spiritualitas tertinggi Artinya dari sisi Islam Ya dia pasti juga Seorang mungkin Menjalani tarekat juga Mungkin Betul Pak Jadi di dalam Budaya perkerisan itu Ditanamkan Pak Sebelum seseorang Empu itu mendalami Konsep agamanya Menjadi semakin mendalam Itu harus menguasai sastra Nah artinya Ketika dia menguasai sastra Disitulah dia mengerti Betul Pak Tentang nilai-nilai Ajaran keagamanya Secara mendalam Oleh karena itu Salah satu kriteria Menjadi seorang Mempunyai adalah Ahli spiritual Yang disebut ahli spiritual itu Kalau yang muslim Yang mumpuni dengan Ajaran islamnya Bagi yang hindu Yang mumpuni di ajaran hindunya Dan lain sebagainya Artinya yang disebut Mumpuni itu Tidak hanya semata-mata verbal Pak Tidak semata-mata teori Tapi terimplementasi Dalam laku perjalanan hidupnya Sehingga bisa menjadi seorang Yang mendalami sufinya Mendalami torikotnya Dan lain sebagainya Begitu Iya Dan juga kalau kita lihat Di era yang lebih modern Iya Para tokoh-tokoh bangsa kita Bung Karno Bung Hatta Iya General Sudirman Semua mempunyai keris Memiliki keris Pak Iya Saya lupa ya Nama-nama kerisnya Iya Tapi cukup populer Bahkan yang saya tahu juga Iya Iya Contoh-contohnya misalnya Tuku Umar jelas memiliki keris Pak Kemudian Imam Bonjol Juga memiliki keris Diponegoro Dengan Nogosilumennya Kemudian Banyak sekali Bahkan Peter Carey Sempat memberikan Satu penjelasan Ada banyak sekali Keris-keris pusaka Yang dimiliki oleh Pangeran Diponegoro Iya Dan juga keris-keris Kasultanan Pak Jadi misalnya Kasultanan Rio Dengan Supenarionya Iya Kemudian Kasultanan Jambi Dengan Sigi Nge-nya Yang ada di Museum Nasional Di Museum Nasional Dan keris Kisinga Merjaya Itu kan sangat kental Dengan ajaran-ajaran Islam Yang ada di dalamnya Kemudian Kalau tidak salah Arum Palaka itu Memiliki Balanipah Keris-balanipah Yang sangat luar biasa Kemudian Sultan Hasanuddin Juga memiliki keris Yang sangat terkenal Yang itu ada di Museum Nasional juga Kemudian Sultan-sultan di Jawa Pak Semuanya memiliki keris Semuanya keris Artinya itu Bagian yang tidak terpisahkan Dari busana Seorang Sultan Iya Apalagi di masa Islam Iya Betul Jadi ini ageman Betul Oleh karena itu Menurut saya agak aneh juga Kalau yang Mereka melihat keris ini Sebagai sebuah Klenik dan sirik Betul Sementara orang-orang yang Pencapaian ilmu Keabegamaannya Pencapaian spiritualitasnya tinggi Seperti di Penegoro Tuhanku Imam Bonjo Dan lain-lain itu Juga menggunakan keris Bahkan di Minangkabau Datuk-datuk Ya Padahal Minang itu kan Adatnya Adat Basandi Sara Sara Basandi Kitabullah Betul Itu Datuk-datuk itu juga memiliki keris Memiliki keris Hampir di semua negari itu Datunya ya tentu memiliki keris Betul Karih disebutnya Karih Bahkan ada satu ungkapan Pak Di dalam naskah-naskah lama Yang pernah saya baca Cuman saya agak lupa judulnya Jangan pernah engkau takut sama keris Jika kau takut sama keris Dengan isinya keris Itu bahwa menunjukkan Engkau itu jauh dari agamamu Jauh dari identitasmu Nah artinya bahwa Seseorang itu harus lekat dengan kerisnya Pak Karena dengan keris itu Dia akan selalu ingat dengan Tuhannya Apapun agama dan kepercayaannya Dan dia akan mengerti identitas dirinya Di situ ya Sebetulnya juga Dari masa-masa yang lampau Juga sudah ditanamkan Dan di dalam Al-Quran juga Kan ada surat tentang besi Al-Hadir Kalau tidak salah Ayat 25 Juga menjelaskan Saya kira Allah telah menurunkan Malaikat Nabi Kitab-sitab suci Para wali Dan kemudian disebut besi Besi Yang memiliki kekuatan yang dasyat Yang memiliki kekuatan yang dasyat Dan juga bisa Membantu dalam kehidupan sehari-hari Jadi artinya Ya kalau kita lihat Pedang Keris Ini kan Menjadi Bagian yang tidak terpisahkan Dari sejarah berabad-abad Betul Bukan hanya sejarah perang Tetapi Juga kalau kita lihat Ini Memiliki simbol-simbol Yang luar biasa Betul Kartos Wirjo Aja memiliki keris Ya kalau tidak salah Kirompang Kirompang Jadi banyak ya Ya betul Yang kita lihat Mudah-mudahan ke depan Kita bisa menghargai keris Ini bukan sebagai benda mistik Pasal kita dikalahkan oleh Benda yang dibuat oleh manusia Tetapi Kita melihat bahwa Semua harapan-harapan itu Dan juga Kemanusiaan Dan bahkan Saya kira Spiritualitas itu bisa Kita lihat Simbol-simbolnya Di dalam perkerisan Bahkan ada di dalam Serat Padungan Itu menjelaskan begini Pak Dan itu Dianggap sebagai sesuatu Yang sangat baik Dan sah Jadi Ada pantangan Dan ada anjuran Dan dianggap sebagai Sesuatu yang etik Begitu Pantangannya adalah Misalnya nyetek keris Memalsukan keris Itu suatu pantangan Yang sangat hina Tapi ada juga Yang harus disesuaikan Pak Jadi misalnya Contoh misalnya Seseorang yang beragama Tertentu Kemudian dia beralih agamanya Bagaimana dengan Keris-keris dari leluhurnya Bagaimana ketika Keris awal mulanya Dia beragama A Berubah menjadi agama B Begitu Nah sebetulnya Di dalam naskah Padungan Diterangkan Pak Ya disesuaikan saja Jadi bilah kerisnya Masih dipertahankan Nah sarungnya Pak Kalau bagi umat muslim Ya disesuaikan dengan Sarung-sarung yang berkaitan Dengan muslim Yang hindu ya dikaitkan Dengan hindunya Dan sebagainya Jangan buru-buru Kemudian keris itu Dibuang Dijual dan sebagainya Karena kaitannya Dianggap berseberangan Dengan agama Justru itu disesuaikan Pak Nah oleh karena itu Jangan sampai kita takut Misalnya memiliki satu keris Untuk disesuaikan dengan Identitas agama Atau kepercayaan kita Anwar Begitu Demikian juga etnik Pak Karena harus disesuaikan Dengan busana setempat Yang harus dikenakan Sehingga Kalau misalnya Bilahnya itu adalah Jawa Orang itu kemudian tinggal di Bali Kemudian menganut agama Hindu Ya dikasih sarung Bali Tidak masalah Nah oleh karena itu Kita banyak sekali Menjumpai keris-keris sepuh Pak Tangguh-tangguh sepuh itu Misalnya kerisnya Jawa Kok warangkanya Bali Atau sebaliknya Pak Kita mengetahui bahwa itu Keris Bali Kok ukurannya Menjadi agak sedikit Dipadatkan Kemudian sarungnya Menjadi dibuat Orang tomanggal Sehingga bisa mewadai Keris Bali Nah ternyata Itu adalah Keris yang dimiliki Oleh saudara-saudara kita Dari Bali Yang sudah menganut Agama Islam misalnya Dan lain sebagainya Jadi itu adalah hal yang Sangat wajar Dan dibenarkan Di dalam dunia perkerisan Apabila seseorang Itu memuliakan kerisnya Diselesaikan dengan agama Dan etniknya Karena kepantasan Berbusana Pak Nanti kalau Misalnya berbusana Bali Pakai keris Jawa Kan ya enggak pas Atau sebaliknya Pakai kejawenan Pakai keris Bali Kan enggak pas Pak Misalnya begitu Nah kalau keris empu gandring Itu gimana Mas Basuki Nah ini kan sering juga Awam itu menanyakan Dimana itu kerisnya Empu gandring Kalau kita melihat Dari naskah yang ada Pak Terima kasih